Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kita di Maghriban Menunggu Adhan sambil menambah ilmu pengetahuan Halo semuanya Bagaimana puasa kalian hari ini lancar kah? Pasti semakin semangat dong Apalagi habis ini mau idul fitri nih Ya, sehari kemenangan Oke ma, langsung aja kita ke masalahnya Oke, setiap hari kamu sebagai distributor masalah Karena tidak ada hari tanpa masalah Tapi kita harus memecahkannya Siap, langsung saja Gini nih ma Kan sekarang aku lagi semangatnya traweh Jadi aku juga mengamati orang-orang di sekitarku Ya, kau syo dong Ya, iya, iya Kita akan mencari masalah Jadi pas aku mau traweh nih Kan ya udah sholat isya di masjid juga gitu Tapi yang aku bingung gitu ya Banyak orang yang melaksanakan bakdia isya Tapi juga ada sebagian yang tidak melaksanakan Tapi mereka juga melaksanakan traweh gitu ya Seluruhnya pasti melaksanakan traweh gitu Tapi yang menjadi masalah di otakku sekarang adalah Emang boleh Orang yang Gak melaksanakan bakdia isya Tapi melaksanakan traweh gitu Oke, baik Sholat traweh Seperti kita yang tahu Sholat traweh adalah salah satu HR yang islam di bulan Ramadan Nah, keutamaan sholat traweh itu Bisa menghapus dasa-dosa yang sudah kita lakukan kemarin Termasuk dasa pacaran ya Laku, mengaku Enggak guys Oke Kembali lagi Nah, yang sering kita pertanyakan Apakah boleh Sholat traweh Tapi enggak sholat bakdia isya Jawabannya adalah Boleh Boleh karena memang tidak ada yang melarang Tidak ada dalil yang melarang Perlakuan tersebut Meskipun demikian Menurut pendapat Ulama yang kuat Sholat Sholat bakdia isya itu kan termasuk Rawatib Nah, sholat rawatib ini Lebih utama daripada Sholat tarawih Rawatib itu apa sih? Rawatib itu sholat kobliyah bakdia Bakdia sholatnya fardu Oh, yang diikutkan kepada sholat fardu Makanya lebih utama dari tadi Utamanya lebih utama gitu Hmm Bakdia isya itu Lebih utama guys Ya, tapi Meskipun demikian Orang yang sholat Terawih tanpa sholat Bakdia isya terlebih dahulu Itu Enggak sepenuhnya salah Tetapi dia Meninggalkan Keutamaan yang lebih utama Gitu Seperti itu Ya, dia meninggalkan Yang lebih utama Jadi boleh Tapi alangkah lebih baiknya Kamu sholat bakdia dulu aja Gitu Jadi, jangan lupa sholat bakdia isya Karena keutamaannya itu Lebih utama Daripada sholat tarawih Dan juga Jangan ngelakuin bakdia isya aja gitu loh Bakdia-bakdia lainnya Kobliyah lainnya Apalagi kobliyah subuh Yang biasanya kalian tinggalkan Itu kan Keutamaannya Memiliki dunia juga Seisinya Ya, termasuk Dunianya Seisinya Termasuk hatinya dia guys Rar Apalagi Dapetin HP Dari berkah laku Yes Betul Buat kalian yang pengen HP Baru Ataupun HP bekas Tapi meskipun bekas Kualitasnya Tetap bagus Dan berkualitas 99,9% Ya, selangsung saja Kunjungi di Instagram Berkah laku Atau kunjungi langsung Ke official store-nya Di Sukodono Sidoarjo Langsung ke lokasinya Mungkin kalian bakalan dapet Fresh shell Ramadan Kan? Seru banget gitu ya Dapet HP baru Buat lebaran Oke guys Sekian dulu Konten kita Pada menjelang Mari-Mari ini Semoga ibadahnya Kalian lancar Jangan lupa Like, share, dan komen Dan juga subscribe Youtube Mahika Sidoarjo Oke dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh